Fitness untuk pelajar merupakan segmen di channel ini yang diperuntukkan untuk para pelajar yang ingin lebih tahu mengenai dunia fitness mulai dari pola makan yang murah dan cocok untuk kata pelajar pola latihan dan topik-topik fitness lainnya yang lebih menarik tentunya dan relate dengan pelajar itu sendiri jadi jika kalian tertarik dengan channel Felicin langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalau aku upload video baru kalian akan langsung mendapatkan notifikasinya Hai selamat datang di channel aku perkenalkan nama aku Felicin dan hari ini kita akan membahas tentang benar gak sih cewek itu gak suka cowok yang atletis dan berotot pertama aku akan bahas dulu dari mana opini ini berasal aku pertama kali mendengar opini ini dari temanku dia bilang kayak gini lik badanmu segini aja udah cukup gak usah gym atau fitness lagi nanti kebosaran cewek-cewek malah takut untuk itu karena rasa penasaran ku yang tinggi ulangnya aku langsung browsing iseng-iseng di internet dan aku mendapatkan jawaban yang lumayan menarik kalau ada yang bilang gak usah latihan lagi lah gak usah gede-gede kemungkinan besar lingkungan kalian itu masih SMP SMA atau awal kuliah lingkungan kalian itu masih dikelilingi sama orang-orang yang kurang paham tentang pentingnya workout dan biasanya mereka yang bilang otot itu menjijikan mereka sukanya model kayak Korea-Korea gitu apakah itu benar? untuk itu aku telah membuka pertanyaan di instastory ku dan yang menjawab itu adalah teman-temanku yang dimana mereka masih SMA dan awal-awal kuliah oh iya setelah aku bikin story aku langsung hapus instagram ku biar gak ku buka karena penasaran berarti ini adalah reaksi pertama ku membaca jawabannya are you guys excited? me too so let's go oke pertanyaan pertama apa benar cewek itu tidak suka cowok yang atletis dan berotot? dan disini presentasinya adalah 36% iya dan 64% tidak wait wait ini kenapa ada cowok yang ngevote gitu kan? ngevote nya iya lagi tuh anda semua memang krisis identitas ya udah dibilang ini untuk cewek oke dan ini untuk respons atau alasannya yang pertama dia ngevote tidak karena itu bukti peduli self love dan extra mereka jelas hal positif dan udah seharusnya ada apresiasi oke yang kedua tergantung individu masing-masing sih karena tiap orang punya standar body goals yang berbeda oh iya maksudnya ceweknya punya standar body goals untuk si cowok yang berbeda-beda oke yang ketiga ini nih ini cowok nih ini cowok dia vote iya dan dia ada kasih alasan sebenarnya tergantung orangnya aja sih suka yang kotak apa enggak dari cowok yang tidak berkotak bro aku sebenarnya suka-suka aja tapi kalau ototnya berlebihan jadi takut suka aja sih tapi tergantung ototnya terbentuk seberapa gede terlalu gede ngeri juga biasa aja sih soalnya orang bebas mau apain badannya asal ototnya enggak sampai serem sampai mau pecah sampai mau pecah itu kayak gimana ya kayak ini yang terakhir enggak atletis enggak terlalu menarik yang kedua rating untuk badan Jimin BTS kenapa aku pilih Jimin? karena menurutku badan Jimin BTS bisa menjadi perwakilan dari model Korea-Korea gitu i don't know this is a mistake or not for putting Jimin or BTS but ya harusnya aku cuma taruh badannya ya enggak aku masukin muka atau namanya oke langsung aja kita lihat jawabannya jadi yang pertama ini dia enggak nge-slide sampai penuh dan ini dia responnya tangannya agak kecil tapi absnya asik seksi hot sekali apalagi ganteng ganteng suara bagus badan bagus this is the answer that I expect before dan yang terakhir ideal kelihatannya yang ketiga rating untuk badan Jirayan Kasten Kak Jirayan ini pertama kali fitness di tahun 2008 berarti udah 12 tahun dia fitness dan aku memilih Jirayan Kasten karena menurutku badannya berada di tengah-tengah dia enggak terlalu kurus tetapi juga enggak terlalu besar kayak pro-pro bodybuilder di Mr. Olympia oke langsung aja kita lihat jawabannya yang pertama tampak proporsional di mataku kalau ini lumayan cuman kayaknya tangan agak gedean gigit bagus cuma dibandingkan Jimin gedean ini terutama lengannya agak ngeri yang terakhir rating untuk The OG Arnold Schwarzenegger enggak ada anak fitness yang enggak tahu orang ini dia adalah legend di dunia bodybuilder yang telah memenangkan Mr. Olympia atau kelas tertinggi dari bodybuilder sebanyak 7 kali dan inilah jawaban dari teman-temanku ah, virasatku buruk sih untuk si Om Arnold ini yang pertama dia cowok dan dia rating sampai penuh dan dia bilang motivation yep, tentu saja Arnold merupakan motivasi terbesar orang-orang di dunia bodybuilder sedikit kurang balance oke kurang balance ya aku rate semua 100 karena semua badan itu bagus bergantung pada sebagai mana mestinya orang menjaga tubuhnya serem serem boy kayaknya serem terlalu gede, kurang suka dan yang terakhir over jadinya ngeri banget dan ini dia hasil akhir untuk ratingnya jadi hasil akhirnya adalah Jimin dan Jirayan beda tipis dan keduanya mencapai hampir 70-80% berarti kedua badan ini dianggap ideal oleh pelajar wanita di Indonesia kalau Om Arnold, ya gitu lah kegedean katanya oke, kesimpulannya adalah kenapa aku membuat video seperti ini karena aku yakin di luar sana pasti banyak pelajar yang ingin fitness tapi takut badannya bakal tiba-tiba gede banget kenyataannya adalah bikin otot itu butuh waktu yang lama banget dan harus konsisten lihat aja tabel ini ini adalah gambaran dimana semakin lama kalian fitness kalian akan semakin susah untuk menambah otot jika kita ada rabadi buda natural badan kita ya bakal gini-gini aja contohnya aku, aku udah 2 tahun nge-gym dan segini aja badanku Jirayan kasten udah 12 tahun nge-gym dan segitu badannya gak yang besar-besar banget kok jika kalian bilang gak mau fitness takut besar banget kayak Arnold itu sama aja kayak kalian bilang ah gak mau kuliah ah takut nanti lulus langsung tiba-tiba dapat gelar S3 atau dokter untuk badan kayak gitu kalian perlu konsisten disiplin dietnya perfect selama 2-30 tahun dan juga perlu tambahan steroid How about me? Aku dari awal sudah menjadikan fitness sebagai lifestyle ku ini bedanya lifestyle sama goals kalau goals itu bisa dicapai misalnya kalau kalian pengen fitness untuk mendapatkan tembakan bagus biar bisa punya pacar dan setelah kalian punya pacar mungkin kalian akan berhenti fitness karena ngerasa goals awal kalian udah tercapai kalau kalian menjadikan fitness sebagai lifestyle dan investasi kesehatan jika panjang it will be a long term habit you will do it for a many years or maybe for your entire life and I just want to say don't try so hard to impress other people kita itu gak bisa hidup dengan harus menyenangkan semua orang and if you feel fitness is your passion you feel happier more open minded more confident by doing it then just do it jika kalian emang suka nge-gym dan akan berat-berat just do it jangan sampai niat kalian untuk melakukan sesuatu yang kalian suka kalian enjoy berkurang karena opini-opini dari orang lain yang kayak gini yang sebenarnya gak peduli dan gak terlalu dekat juga sama kalian because if they really care about you they really love you then they will support what you love to do oh that's it itu dia kata-kata yang ku cari dari tadi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!